Kalau kulit kusam, biar kincol lagi gimana? Simak saja videonya sampai habis. Saya akan memberikan 3 tips dari Ramon-Ramon Ayurveda yang Anda bisa gunakan agar kulit Anda kinclong. Rahayu, saya Ma Archena dari channel Ma Archena Kesehatan Holistik dan selamat datang kembali di channel saya. Bagi Anda yang baru pertama kali di channel ini, saya adalah Ketua Umum dari Asosiasi Meditasi Aushat Yoga Indonesia. Saya juga seorang Soul Counselor dan Intuitive Healer. Nah, mau tahu tips-tips apa saja atau ramuan apa yang bisa membuat kulit kita kinclong? Kali ini saya akan membahas tips-tips dari Ayurveda yang sebetulnya juga merupakan ramuan-ramuan dari Nusantara. Salah satunya adalah pertama, kunyit. Ya, kunyit-kunyit bisa kita dapatkan secara bebas, secara mudah sekali di wilayah Nusantara ini. Bagaimana cara menggunakannya? Ya, saya akan memberitahu manfaatnya dan juga cara penggunaannya. Manfaatnya dari kunyit ini adalah, kunyit ini merupakan sebuah antioksidan dan antiinflamasi. Sehingga kalau teman-teman pada ingat acara-acara perkawinan, para pengantinnya sebelum acara perkawinan, dilulur dengan ramuan kunyit. Ya, biar pada acara perkawinannya kulit menjadi sangat kinclong sekali. Glowing. Inilah ramuannya. Pertama-tama, Anda akan mencampurkan 1 sendok teh bubuk kunyit dan ditambahkan dengan 4 sendok makan tepung kacang hijau. Ya, tepung kacang hijau. Lalu setelah itu berilah susu secukupnya ataupun air sehingga membentuk paste. Dan kenakanlah pada muka Anda. Aplikasikan paste ini pada kulit muka Anda dan biarkan sekitar 15 sampai 20 menit. Setelah itu bilaslah muka Anda dengan air hangat dan hasilnya kinclong. Mengapa ramuan ini bisa berhasil? Karena dikunyit ini mengandung sebuah bahan bernama kurkumin. Dia mengandung antioksidan dan antiinflammasi yang tinggi. Dan ini akan membebaskan kita dari radikal bebas sehingga kulit kita menjadi lebih sehat. Sedangkan tepung kacang hijau itu fungsinya adalah untuk membersihkan dan mencerahkan kulit. Selain itu, di dalam kunyit juga dia fungsinya meningkatkan kolagen yang ada di dalam kulit kita. Ramuan yang kedua adalah air mawar. Air mawar ini tidak hanya sekedar kita cerah atau menjadi tonik untuk wajah kita. Nah, penting sekali ketika menggunakan air mawar gunakanlah air mawar yang tanpa ada bahan kimiawinya. Anda bisa bikin sendiri di rumah air mawar atau bisa membeli air mawar yang benar-benar tanpa bahan pengawet. Caranya seperti apa? Caranya adalah basahkan kapas di dalam air mawar tersebut lalu aplikasikan di buka dan di leher Anda. Lakukan ini berulang kali terutama di pagi hari dan sebelum tidur karena akan membuat kulit kita menjadi lebih fresh, lebih segar. Selain itu juga jika ingin mendapatkan efek yang lebih segar Anda boleh menyimpan air mawar Anda di dalam kulkas. Kenapa ramuan ini bisa berhasil? Karena air mawar biasanya digunakan sebagai toner. Para wanita yang menggunakan makeup biasanya kan rutin setelah membersihkan muka pakai sabun terus menggunakan toner. Toner ini gunanya adalah untuk membersihkan dan menyegarkan kulit. Dengan cara itu dia akan menstimuli sirkulasi darah di sekitar kulit kita terutama di muka dan di leher. Dan ini akan memberikan efek menyegarkan dan mencerahkan. Dan selain itu juga air mawar dia memiliki pH yang seimbang untuk kulit kita. Ramuan ketiga adalah madu. Mungkin pernah mendengar ramuan-ramuan yang digunakan oleh Cleopatra yaitu dengan susu dan juga madu. Tadi kita sudah menggunakan susu di campuran kunyit dan juga tepung kacang hijau. Nah sekarang madu. Bagaimana cara mengaplikasikan madu untuk mencerahkan kulit kita? Caranya adalah gunakan pure honey. Madu yang murni. Karena sekarang ini banyak sekali madu yang ya ditambah gula dan macam-macam seperti itu. Hanya dengan madu yang murni dia dapat mencerahkan dan membersihkan kulit wajah kita. Dan Anda juga dapat memasaj sedikit kulit muka Anda sehingga menstimuli sirkulasi darah pada kulit di wajah Anda. Lakukan ini beberapa menit. Setelah itu Anda boleh membasuh muka Anda dan gunakan air yang hangat. Anda bisa melakukan ini setiap dua hari sekali. Mengapa ramuan madu bisa bermanfaat? Karena mengandung antimikrobial. Berarti antimikrob. Selain itu juga madu mengandung antioksidan yang tinggi dan juga dapat mengurangi noda-noda pada kulit wajah Anda. Ramuan madu ini dapat membersihkan kulit dan juga melemaskan kulit. Jadi kayak baby skin. Yang jelas jika ingin mendapatkan kulit yang halus seperti kulit bayi dan kulit sehat gunakan ramuan madu ini. Baiklah teman-teman itulah tiga ramuan yang berasal dari Ayurveda namun juga berasal dari peradaban Nusantara ini. Rajin-rajinlah membersihkan dan merawat muka Anda dan paling aman adalah ketika semua bahan-bahan itu bisa kita makan berarti aman untuk kulit kita. Jika kita melihat di bahan-bahan kosmetik dan melihat bahan-bahan yang kita tidak mengerti isinya apa apalagi jika tidak aman untuk dikonsumsi berarti tidak aman juga dioleskan ke kulit kita. Karena jangan salah loh. Ingat di kulit ini ada pori-pori dan apapun yang kita terapkan di kulit itu akan terserap langsung ke aliran darah kita. Jadi apapun yang kita bisa makan itu aman bagi kulit kita. Sekian terlebih dahulu teman-teman semoga tips-tips ini bermanfaat dan jika Anda punya request untuk topik-topik berikutnya silahkan request di bawah ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Jika Anda mendapatkan manfaat dari video-video ini silahkan di-share. Ya, sharing is caring. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Rahayu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!